Intro Bertempat di Pendapa Mudagraha, pemerintah Kabupaten Madin melalui dinas perhubungan setempat melaksanakan acara penandatanganan pembunuhan pembayaran Financial Close Project KPBU, Alat Penerangan Jalan Diketahui proyek infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU berupa alat penerangan jalan atau APJ, kini terus bergulir Sesuai data, per 16 Maret 2023, prosentase progres konstruksi 7.459 titik proyek KPBU APJ Kabupaten Madin mencapai 59,96% Bupati Madin Ahmad Dawami menjelaskan, untuk proses pemasangan hingga kini terus bergulir Untuk titik-titik pemasangan telah ditentukan sesuai skala prioritas Sementara untuk Financial Close, ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bagaimana nanti pelaksanaannya, sesuai tim ini sejujurnya Sudah clear semua, BUP, antara BUP, BIP dan Lendernya, banknya sudah sepakat menjalankan proyek ini Artinya sudah kekompakan ini, saya yakin ini nanti akan menurunkan proyek APJU di Kabupaten Madin akan melancangkan Titiknya titik ada prioritas, prioritas itu kita tidak melihat apa-apa, kita ingin Prioritas itu ada dua, mengelesaikan masalah dan mengangkat potensi Titik-titik itu pasti punya ada argumentasi, bahwa ini ada permasalahan apa, terus ini ada potensi apa Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penanda tanganan berita acara finansial close Dengan PT Tritunggal Madiun Terang Eka, selaku Badan Usaha Pelaksana atau BUP Dan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau Bersero atau PT PII BUP ditargetkan untuk menyelesaikan proyek KPBU APJ dengan tepat waktu di tanggal 18 Juli 2023 Gris Panto, JTV Madiun